hai oke teman-teman kembali lagi di channel saya setelah episode sebelumnya yang sangat seru kini kita kembali dengan episode yang baru dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali dan jangan lupa untuk subscribe klik loncengnya dan juga lupa like selamat menikmati pada saat ini kepercayaan mutlak setiap orang terlihat tidak ada yang mempertanyakan keputusan Long Hao Chen dan bola cahaya energi segera menghantam tanah menggali lubang yang dalam tanpa takut menjadi kotor Long Hao Chen membawa binatang ajaib itu dan menguburkannya dengan bantuan rekan-rekannya dalam seluruh proses ini ya Ting tidak membuat suara apapun hanya diam diam menonton tindakan Long Hao Chen sampai akhir penguburan orang dapat melihat di matanya keadaan dan emosinya dia meneteskan air mata sambil dipenuhi dengan pujian ayo pergi setelah menguburkan mayat Long Hao Chen memimpin yang lain dan terus maju bukan hanya karena niat baik dia mengubur binatang ajaib itu tetapi juga karena pemahamannya tentang surga ilusi dunia ini adalah kediaman Dewi alam sehingga segala sesuatunya diharapkan berjalan sesuai dengan cara berpikirnya yang ramah menyembeli untuk mendapatkan tungku spiritual adalah sebuah pilihan tapi siapa yang tahu betapa sulitnya cobaan berikut ini bahkan jika beberapa orang yang menggunakan metode terakhir berhasil melewatinya biaya yang harus mereka keluarkan untuk itu kemungkinan besar tidak akan sedikit karena ada cara untuk mengurangi tingkat masalah ini mengapa tidak dilakukan tepat sebelum gorilla itu menyerahkan tungku spiritual kepadanya Long Hao Chen mengambil keputusan bahwa dia akan bertindak sebagai pelindung surga ilusi hal ini tidak hanya memberinya kepuasan diri yang mendalam dan sesuai dengan karakternya tetapi juga sangat mungkin memberinya lebih banyak manfaat alur pemikiran Long Hao Chen dengan cepat diverifikasi tidak jauh dari tempat mereka menguburkan mayat binatang ajaib itu dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa kemampuan persepsi dan kesadarannya tampaknya menjadi lebih kuat persepsinya terhadap lingkungan sekitar meningkat lebih dari sepertiga dan di surga ilusi, ini merupakan peningkatan yang cukup besar karena keadaannya seperti ini, Long Hao Chen segera mencapai pemahaman membisikkan beberapa instruksi kepada rekan-rekannya semua orang mengikuti secara berurutan mengisyaratkan bahwa mereka memberinya dukungan penuh dan mutlak untuk Long Hao Chen saat ini, ada dua hal yang sangat penting yang pertama adalah menemukan Cai Er dan yang kedua adalah terus bertindak sesuai dengan cara berpikir tersebut hingga akhir perjalanan ini meskipun dia sangat kuat sebagai individu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sifat agungnya ini adalah kebenaran yang tidak berubah, setidaknya selama dia tidak menjadi entitas sekuat kaisar dewa iblis peningkatan persepsinya sangat membantu, dan saat Long Hao Chen terus maju dia dengan cepat mendapat reaksi lain, kali ini merasakan aliran energi spiritual yang intens bertabrakan satu sama lain tampak lebih jernih dan ganas dibandingkan sebelumnya, bertemu dengan iblis muda setelah merenung sedikit, Long Hao Chen menghentikan langkahnya memberitahu rekan-rekannya, sepertinya ada pertempuran kelompok yang penuh kekerasan tidak jauh di depan jangan ikuti saya, tetaplah bersembunyi sambil menunggu pesananku setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan kedua pedangnya sekali lagi, dengan cepat berlari ke depan karena ini adalah pertarungan kelompok, sekutu dan musuhnya pasti hadir dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak bisa dengan gegabuh mengungkap fakta bahwa dia membawa semua orang ke surga ilusi ini adalah sesuatu yang tidak hanya harus dia sembunyikan dari musuh, tapi bahkan dari pemburu iblis dari aliansi semakin jauh dia maju, semakin jelas dia memahami tujuannya pertarungan kelompok di sana sangat kejam, fluktuasi energi spiritual yang begitu hebat sulit untuk disembunyikan dengan cepat, Long Hao Chen mendekati medan perang, dan ketika dia datang untuk melihat pertempuran dia tidak bisa menahan nafasnya yang lega, karena di antara dua sisi pertempuran kelompok ini, dia melihat Cai Air dalam sekejap kedua kubu tersebut terdiri dari total tujuh orang, dan empat di antaranya adalah dari aliansi kuil yang dia kenali selain Cai Air, Long Hao Chen juga mengenali Zhang Fang Fang, seorang penyihir sekaligus pejuang dan di sisi lain, ketiga musuh itu adalah Yue Ye, Leng Xiao dan seorang pemuda berwajah angkuh yang seluruh tubuhnya memancarkan kilau kuning berkilau ini adalah pertarungan empat lawan tiga, dan kedua belah pihak berada dalam kondisi pertarungan sengit dengan kekuatan yang hampir sama selain ketujuh orang ini, ada tiga mayat di tanah, semuanya milik binatang ajaib dan di dekatnya, tiga tungku spiritual dengan warna berbeda melayang di udara, memancarkan cahaya redup karena ini sebenarnya adalah tiga tungku spiritual, tidak mengherankan jika hal itu menyebabkan pertarungan kelompok yang begitu heboh sementara Long Hao Chen diam-diam terkejut, dia tidak bisa menahan perasaan gembira dia tidak perlu memanggil teman-temannya ke sini, karena dengan tambahannya, pihak mereka pasti mampu menekan lawan dan terlebih lagi, mereka akan menerima bantuan Yue Ye pada saat kritis, selama ketiga tungku spiritual ini berakhir di tangan aliansi kuil bahkan jika Cai Er dan Long Hao Chen hanya mendapatkan satu, itu tetap merupakan hal yang baik sesampainya di sana, Long Hao Chen mentransfer energi spiritualnya sendiri, berencana untuk memaksa masuk namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar yang sulit digambarkan muncul dari belakang dengan mantra dari mulut Yating, cahaya kemasan dilepaskan dari tubuhnya, menyelimuti Long Hao Chen sudah tidak bisa mengelak tepat waktu, Long Hao Chen tiba-tiba melepaskan seluruh berat badannya tepat pada saat serangan lawan mencapainya langsung mentransfer energi spiritual di tubuhnya ke punggungnya, sementara itu, seluruh tubuhnya terangkat ke atas, dipenuhi getaran ripples of light digunakan, dan kali ini, tidak hanya cahaya yang beriak, tetapi hal yang sama terjadi pada seluruh tubuhnya di tengah getarannya yang tak terlihat, Long Hao Chen mencapai kondisi puncaknya dengan ledakan, mantel cahaya hancur berkeping-keping, segera diikuti oleh Glorious Holy Armor yang hancur berkeping-keping sebelum sebuah pukulan mengenai punggung Long Hao Chen, menghasilkan efek yang mirip dengan menabrak gunung yang tak tergoyahkan seluruh tubuh Long Hao Chen hampir kosong total, seperti layang-layang yang dikirim terbang, dan segera, tubuhnya melepaskan semburan cahaya kemasan namun, tepat setelah pukulan lawan menghantamnya, dia berhasil berbalik di udara, dan mengetahui identitas orang yang memukul punggungnya dengan kekerasan tersebut bahkan di tempat yang penuh vitalitas, karena penyebaran kesuraman dan ketiadaan ini, Long Hao Chen jelas merasakan energi di sekitar tubuhnya memudar tidak salah lagi, yang menyerangnya dari belakang adalah pemimpin dari sepuluh iblis persepsi Long Hao Chen masih mencakup seluruh lingkungan, jadi dia segera merasakan kehadiran yang sangat kuat yang muncul di sisi lain medan perang seiring dengan kemunculannya, penyihir dari kuil aliansi itu mati, setelah disergap tinju pemuda berambut hitam telah mengusir Long Hao Chen, tetapi dia terkejut karena Long Hao Chen tampaknya tidak mengalami cedera apapun karena wajahnya menunjukkan ekspresi bingung bagaimana dia bisa tahu bahwa Long Hao Chen tidak hanya kuat dalam pertahanan tetapi juga dengan mengandalkan ripples of light, dia berhasil menghilangkan sebagian besar dampaknya menahan serangan elemen kegelapan, ia sekaligus berhasil membuat luka yang diterimanya cukup ringan meski ada, dengan item hebat bernama Soul Linking Chains jadi iblis hanya pandai menyerang secara tiba-tiba, Long Hao Chen mendarat di tanah saat sayap spiritual di kulit hitamnya mekar dengan penuh kemenangan, memancarkan cahaya yang menyilaukan inilah manfaat dari bidang ini, mengandalkan konstitusinya sebagai shion of light serta hubungan ramah yang dia bangun sebelumnya dengan surga ilusi Long Hao Chen mendapatkan dukungan maksimal dari lingkungan lebih penting lagi, dia mendapat dukungan yating dan sebaliknya, meskipun pemuda berpakaian hitam yang dipanggil Ah Bao oleh Huang Suo ini kuat dia jelas tidak mendapatkan dukungan apapun dari surga ilusi ia malah ditolak oleh lingkungan sekitar di dunia ini, yang penting hanyalah hasil, metode yang digunakan tidak penting kata Ah Bao acuh tak acuh pada saat itu, meskipun Long Hao Chen sangat khawatir dengan kondisi cair dia tidak berani terganggu sedikitpun, tekanan yang dirasakan oleh pemuda berambut hitam bernama Ah Bao sangat besar jauh tak tertandingi dengan iblis muda sebelumnya baginya, jika dia menunjukkan sedikit saja tanda-tanda perhatiannya teralihkan iblis tangguh di depan matanya pasti akan melancarkan serangan destruktif inilah perbedaan antara iblis dan manusia anda tidak memiliki gagasan tentang kebajikan atau etika atau rasa hormat anda hanyalah binatang buas yang hidup hanya berdasarkan naluri anda di mataku, kamu tidak berbeda dengan binatang ajaib satu-satunya perbedaan adalah kamu hanya lebih kuat dari binatang ajaib biasa Long Hao Chen menyatakan dengan dingin akhirnya beberapa reaksi terlihat di mata pemuda berpakaian hitam itu tapi dengan cepat kembali normal, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman tipis mencoba membuatku marah, kamu masih terlalu lembut meskipun saya tidak terlihat lebih tua darimu saya sudah berusia 30 tahun bagaimana tekadku bisa cukup lemah untuk membiarkan diriku terpengaruh oleh kata-katamu bersetialah padaku atau mati pilih salah satu dari opsi ini kamu adalah salah satu dari manusia langka yang cukup saya minati untuk menawarkan penyerahan diri aku akan memberimu kesempatan ini Long Hao Chen balas tersenyum apakah kamu menunggu rekanmu mengelilingiku setelah membunuh bangsaku namun, itu tidak akan mudah penyergapan musuh memang mendadak tapi Long Hao Chen sebenarnya tidak terlalu dirugikan dengan situasi yang terjadi saat ini pertama-tama, aktifasi rantai penghubung jiwa yang tiba-tiba pasti telah menarik perhatian rekan satu timnya dan mengingat kecerdasan mereka mereka tidak akan kesulitan untuk mengatakan bahwa dia mengalami masalah mereka pasti akan datang kesini dengan tergesa-gesa mengambil tindakan segera setelah melihat situasinya di sisi lain, kelompok Chai R pasti dirugikan tapi jangan pernah lupa bahwa Yue Ye masih menjadi kolaborator di kelompok mereka dengan kendali Chai R atas tubuh Yue Ye, dia secara alami akan bertindak pada saat yang genting sehingga Long Hao Chen tidak merasa khawatir untuk saat ini Ah Bao bereaksi sambil tertawa anak muda, bukankah kamu terlalu memandang dirimu sendiri menurutmu, aku memerlukan bantuan orang lain untuk berurusan denganmu Long Hao Chen menjawab memikirkan diriku sendiri, belum tentu demikian saya telah memperoleh kristal ajaib mahkota warisan dari membunuh salah satu milik kalian sebelumnya iblis mendengar kata kristal ajaib mahkota beberapa perubahan akhirnya muncul di wajah pemuda berpakaian hitam menunjukkan reaksi muram melihat ekspresinya yang berubah Long Hao Chen mengungkapkan senyuman ini yang tertinggi di antara milikmu jika saya tidak salah dia seharusnya menjadi salah satu penerus raja iblis Saminaga bukan bagaimana denganmu untuk menjadi pemimpin ekspedisi ini statusmu pasti berada di atas orang itu kan Saminaga sudah menjadi dewa iblis keempat jadi identitasmu cukup jelas kamu adalah penerus kaisar dewa iblis bukankah seharusnya saya memberimu sebutan ini namun namamu masih cukup muda dan terdengar lembut Ah Bao kamu sangat cerdas namun orang cerdas cenderung mati muda saat dia melangkah maju riak yang mengelilingi tubuh Ah Bao menciptakan lapisan kehampaan meskipun gerakannya terlihat sangat lambat Long Hao Chen hanya melihat putaran di udara sebelum Ah Bao muncul di depannya dia masih belum mengeluarkan senjata apapun tetapi hanya menyerang secara langsung dengan tinjunya hanya menyerangnya dengan pukulan yang paling sederhana kali ini Long Hao Chen telah membuat banyak persiapan menghadapi serangan Ah Bao ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih tajam dan sambil sedikit mundur sementara itu tangan kirinya mengambil bright discipline yang menyebabkan serangan sinar matahari cemerlang terjadi hampir seketika skill tersebut terkondensasi seluruhnya pada pedangnya pada saat yang sama dari tangan kanannya demon whipping flash meledak dari blue rain hibiscus of light dengan cahaya yang menyilaukan menghadapi serangan balik Long Hao Chen Ah Bao sepertinya tidak menunjukkan reaksi bahkan tidak menunjukkan niat untuk memblokirnya tinjunya hanya sedikit berubah arah namun masih mengarah ke Long Hao Chen sial suara pertama ini dipancarkan dari pertemuan bright discipline dengan lengan pemuda berpakaian hitam tapi yang mengejutkan Long Hao Chen bright discipline dengan mudah ditolak segera setelah itu demon whipping flash dari blue rain hibiscus of light melesat ke arah tubuh Ah Bao dengan serangkaian retakan namun itu juga tidak cukup untuk menghentikan lawan di depannya dikenakan langsung oleh demon whipping flash Ah Bao hanya mengerutkan alisnya tetapi tidak mengalami kerusakan apapun melihat tinjunya ke depan kaki kanan Long Hao Chen dengan lembut mengetuk tanah dan seluruh tubuh bagian atasnya meminjam kekuatan dari gerakan itu untuk secara paksa menghindari serangan lawannya sementara itu blue rain miliknya hibiscus of light berkembang dengan cahaya putih dari aktifasi pedang suci dari awal pertempuran Yating terus melantunkan mantra dari belakang Long Hao Chen dan saat ini Long Hao Chen menikam menggunakan kekuatan pedang suci ini namun Ah Bao masih tidak menghindari serangan itu membiarkan pedang suci Long Hao Chen mengenai kakinya sendiri dengan pukulan yang menusuk tapi kali ini reaksinya bahkan lebih mengerikan pada saat itu Long Hao Chen dengan jelas melihat blue rain miliknya hibiscus of light membungkuh karena tekanan yang kuat sebelum dengan keras memantul kembali dengan lengan kanannya sendiri menginjak pinggang Ah Bao dengan kaki kirinya Long Hao Chen mengambil kesempatan untuk bangkit kembali mendarat 10 meter jauhnya wajahnya masih dipenuhi keterkejutan melihat Ah Bao itu sepertinya dia tidak membawa satupun peralatan pertahanan yang dia kenakan hanyalah gaun hitam sederhana namun serangannya sendiri yang diperkuat dengan ripples of light tidak memberikan efek apapun saat diluncurkan ke arahnya ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menghadapi lawan seperti itu terlepas dari kekuatan atau ketangkasan kamu jika serangan kamu tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada lawan maka semuanya menjadi sia-sia Ah Bao dengan acu tak acu menyatakan jadi maksudmu kamu mampu membunuh Sen Pian hanya dengan sedikit kekuatan ini bahkan jika energi spiritualnya ditekan kamu masih jauh dari lawannya kekuatanmu hanya sedikit di atas semua ksatria sampah yang berusaha sekuat tenaga mengorbankan nyawa mereka melawan kaum kita sepanjang waktu dan tidak lebih namun itu masih belum cukup Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam dia tahu bahwa Ah Bao di depan matanya ternyata jauh lebih kuat dari yang dia duga hanya saja meski iblis ini memiliki lebih dari 10.000 unit energi spiritual dia seharusnya tidak mampu menerima serangan pedang suci yang dikombinasikan dengan riak cahaya dengan tubuhnya bagaimana dia bisa memblokir serangannya dengan mudah menggunakan tubuh fisiknya energi spiritual eksternal tiga kata ini sepertinya langsung bergema di benak Long Hao Chen dan dia segera memahami bagaimana kekuatan pertahanan Ah Bao bisa begitu menakutkan benar sekali batas atas energi spiritual ditetapkan 10.000 unit tapi itu hanya berlaku mengenai energi spiritual internal meskipun energi spiritual eksternal juga merupakan sejenis energi spiritual namun hanya menampilkan kekuatan tubuh seseorang selama Ah Bao tidak menggunakan energi spiritual eksternalnya untuk melancarkan serangan dan hanya bertahan dengan energi spiritual eksternalnya bahkan dengan mempertimbangkan energi spiritual eksternalnya yang kuat dia tidak akan disingkirkan oleh aturan surga ilusi namun, tingkat manakah yang dicapai energi spiritual eksternalnya kekuatannya harus lebih dari 10.000 unit kalau tidak, bagaimana dia bisa memblokir peralatan tingkat agung yang meluncurkan kemampuan langkah kelima melihat tatapan bingung Long Hao Chen Ah Bao mengungkapkan senyuman dingin tidak perlu mencoba menebak energi spiritual eksternal saya lebih dari 20.000 unit kuat jadi bahkan tanpa menggunakan energi spiritual internal saya saya masih setara dengan alangkah ke delapan bagaimana udang kecil sepertimu bisa punya peluang melawanku ini hanyalah mimpi belaka jika bukan karena tempat kebencian ini membatasi seranganku serangan pertamaku sudah cukup untuk mengirimmu ke surga 20.000 unit energi spiritual eksternal bagi Long Hao Chen itu tidak ada bandingannya seberapa burukkah tingkat energi spiritual eksternal yang mencapai 20.000 unit dia bahkan tidak dapat membayangkannya karena kombinasi energi spiritual internal dan eksternalnya bahkan belum mencapai 7.000 unit namun, pada saat ini, dia tidak mungkin mundur jika dia mundur, Chai Er dan rekan-rekannya akan menjadi orang-orang yang terpaksa menghadapi keberadaan kuat di depan matanya mengambil nafas dalam-dalam Long Hao Chen dengan tenang menyatakan karena kamu begitu kuat mengapa kamu tidak datang untuk membunuhku secara langsung jika ini adalah dunia luar mungkin kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu tetapi pada saat kamu memasuki surga ilusi energi spiritual internalmu dibatasi oleh batas 10.000 unit adapun energi spiritual eksternalmu apakah kamu berani menggunakannya untuk menyerang saya biarpun aku tidak bisa mengalahkanmu tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku juga mengatakan itu, bertentangan dengan harapan semua orang Long Hao Chen mengambil kembali disiplin cerah dia pasti merasa sangat ragu-ragu karena Ah Bao yang berusia 30 tahun ini setidaknya telah mencapai langkah ke-8 dalam kultivasi dan bahkan mungkin berada pada langkah ke-9 Long Hao Chen bergerak pada saat berikutnya bergegas maju untuk menyerang dalam sepersekian detik kecepatannya mencapai puncaknya dan sayap spiritual di punggungnya menghilang saat matanya menatap lawannya dengan tatapan penuh semangat Ah Bao tampaknya tidak tergerak sedikitpun oleh kata-kata Long Hao Chen tapi kali ini tanggapannya bukanlah pukulan sederhana sosoknya berkedip ke depan menyerang Long Hao Chen ke samping jaring besar yang terdiri dari energi kegelapan yang intens langsung terbentuk di udara menyelimuti Long Hao Chen dalam jangkauannya disertai dengan suara mendesis yang menusuk telinga Long Hao Chen tidak hanya menggunakan Asura Strike belaka setelah menjalani pelatihan terus-menerus dia mengandalkan pedang suci yang dikombinasikan dengan riak cahaya untuk memperkuat serangan Asura namun keadaan tidak memberinya waktu untuk menggunakan kekuatan penyimpan meski begitu kekuatan serangan Asura ini sudah bisa dibilang menakutkan fitur terhebat Asura Strike bukan terletak pada kekuatan destruktifnya namun pada ketajamannya dengan kekuatan ofensifnya yang terkonsentrasi pada ujung tajam pedang ia mengikat semua energi di sekitarnya pada saat yang bersamaan suara keras mengganggu udara dan meskipun Long Hao Chen mendapat perlawanan besar kekuatan ofensif Asura Strike masih memberikan hasil yang cukup energi spiritual kegelapan yang terjerat dalam bentuk jaring besar seketika terbelah menjadi dua dan sementara itu, sayap emas Long Hao Chen langsung mengepak di punggungnya mendorongnya maju dengan kecepatan maksimum setelah itu, serangan Asura miliknya langsung dihubungkan dengan dorongan Asura kombo ini terdengar sederhana tapi ini adalah hasil halus dari latihan berkali-kali apalagi sejak ia mencapai tahap ke-6 kultifasinya ia berhasil memperkuat pukulan ini hingga batas alaminya dengan mengandalkan akselerasi yang diberikan oleh sayap spiritualnya bahkan jika seseorang memiliki energi spiritual eksternal sebesar 20 ribu apakah dia mampu menahan ledakan Asura Trash yang berisi semua kekuatan ofensif terkonsentrasi Long Hao Chen melihat ledakan kekuatan yang intensif dari Asura Strike Ah Bao sedikit terkejut penilaiannya yang awalnya apatis terhadap lawan yang cukup pintar tiba-tiba bangkit namun, ini masih jauh dari cukup untuk membuatnya khawatir menghadapi Asura Trash Long Hao Chen matanya bersinar dengan cahaya ungu dan kedua mata hitamnya tiba-tiba berubah menjadi ungu dia menggunakan cara untuk menyambut Asura Trash yang Long Hao Chen tidak harapkan sama sekali saat dia hanya mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas dengan jari telunjuknya jari telunjuknya sudah berubah warna menjadi ungu berkilau dan bening terlihat jelas bahwa di sekitar jari telunjuknya garis-garis cahaya ungu membentuk lingkaran di udara kekuatan yang berasal dari jarinya justru memenuhi udara dengan riak ungu menunjukkan serangkaian retakan halus Asura Strike menyerang jari telunjuk Ah Bao dan tabrakan cahaya melawan kegelapan dua entitas yang berlawanan menghasilkan ledakan mendadak Long Hao Chen hanya merasakan Asura Trash miliknya dihentikan sepenuhnya oleh lapisan pelindung dan kekuatan balik yang sangat besar melawan semua ekspektasi menelan semua kekuatan ofensif serangannya bahkan setelah itu, energi kegelapan yang mengerikan itu terus menimbulkan kekacauan menyelimuti tubuhnya namun, di sisi lain, Ah Bao tidak tinggal diam jelas, dia memiliki pemahaman tertentu tentang serangan Long Hao Chen Asura Trash bisa disebut sebagai teknik mono target Long Hao Chen yang paling kuat saat ini bahkan melebihi kekuatan naga ganda cahaya dan hujan bagaimana serangan seperti itu bisa dilawan dengan mudah lebih penting lagi, Blue Rain, Hibiscus of Light sendiri merupakan senjata yang penuh dengan banyak misteri yang dapat berevolusi tanpa henti hingga mencapai tingkat legendaris kekuatannya yang tajam dikombinasikan dengan Asura Trash menyebabkan ledakan kekuatan ofensif kelas atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!